Intro Hey guys, welcome back to Filosophy Film Seperti kita ketahui, di situasi pandemi saat ini banyak sekali film dan serial TV yang jadwal rilisnya tertunda yang diakibatkan oleh penghentian sementara produksi terhadap film-film tersebut Penundaan produksi dan penutupan sejumlah bioskop-bioskop di seluruh dunia membuat para distribusor film merubah jadwal rilis mereka Tetapi, ternyata tidak semua produksi film tertunda ya guys ada beberapa serial top televisi yang produksi yang tetap berjalan atau hanya mengalami penundaan beberapa bulan saja dan mereka pun berani menyatakan bahwa jadwal rilis yang telah dijadwalkan sebelumnya tidak akan berubah dan sesuai jadwal Oh ya guys, sebelum kita mulai membahas ini jangan lupa untuk klip subscribe ya agar kalian tidak ketinggalan info-info terbaru dari dunia perfilman dan tekan nonceng untuk mendapatkan pemberitahuan dari video terbaru kami Oke guys, tanpa berlama-lama mari kita lihat daftar film caria televisi yang tetap menjalankan produksinya Film serial ini dirilis dan ditayangkan oleh Netflix yang berdasarkan seri kisah buku yang diproduksi oleh Lauren Hissridge Season pertama seri ini berisi 8 episode yang dirilis pada tanggal 20 Desember 2019 secara streaming melalui Netflix Menurut Parrot Analytic, serial The Witcher merupakan serial streaming nomor 3 yang sangat diminati di dunia dan tersebar di seluruh platform Netflix mengklaim serial ini telah berhasil mendapatkan 76 juta viewer ya guys Pada November 2019, Netflix mengumumkan pembuatan untuk season 2 Produksi season kedua Witcher ini berada di London pada awal tahun 2020 tetapi dihentikan selama 2 minggu dikarenakan pandemi dan aktor Christopher Hibju telah dinyatakan positif COVID-19 Pada bulan Mei 2020, film serial ini telah mendapatkan lampu hijau untuk melanjutkan produksi di Inggris yang dijadwalkan untuk mulai pada bulan Agustus 2020 Season 2 The Witcher dijadwalkan rilis pada tahun 2021 ya guys dan berisi 8 episode Serial The Mandalorian diciptakan oleh John Favreau dan dirilis oleh Disney Plus Serial ini merupakan serial aksi televisi pertama dari Fancy Star Wars ya guys Serial ini bersetting 25 tahun setelah kisah Star Wars The Force Awakens yang mengisahkan pemburu bayaran bernama Dean Jarin seorang Mandalorian Season pertama The Mandalorian dirilis oleh Disney Plus pada tanggal 12 November 2019 hingga 27 Desember 2019 dan berisikan 8 episode Serial The Mandalorian berhasil merapakan beberapa penghargaan diantaranya dari Visual Effects Society Awards dan Publicist Quills Award Menurut CEO Disney Bob Shavek, season 2 The Mandalorian dijadwalkan rilis pada bulan Oktober 2020 sesuai jadwal walaupun sedang menghadapi situasi stay at home dikarenakan pandemi COVID-19 Oh ya guys, pada bulan April 2020 pembuatan pra-produksi The Mandalorian untuk season ketiga juga telah dimulai The Falcon and the Winter Soldier merupakan serial miniseri dari Disney Plus berdasarkan tokoh komik Marvel Sam Wilson atau Falcon dan Bucky Barnes atau Winter Miniseri ini bersetting setelah aksi film Avengers Endgame dan produksinya telah dimulai sejak bulan Oktober 2019 di Atlanta dan Republik Ceko pada awal Maret 2020 Produksi miniseri ini sempat tertunda akibat pandemi COVID-19 tetapi diperkirakan akan dilanjutkan kembali pada bulan Agustus di Atlanta dan Republik Ceko pada akhir 2020 Miniseri ini merupakan miniseri pertama dari tahap 4 dari bagian Marvel Cinematic Universe atau MCU ya guys dan dijadwalkan rilis pada bulan Agustus 2020 dan berisi 6 episode So guys itulah 3 serial televisi yang produksinya tetap berlanjut walaupun dalam kondisi pandemi COVID-19 dan sudah pasti kita tunggu kehadirannya Oh ya guys selain ketiga serial tersebut masih banyak serial hebat lainnya seperti The Walking Dead dari AMC Sea dari Apple TV House of the Dragon yang merupakan prequel Game of Thrones dan lainnya yang kita tunggu-tunggu tetapi sayangnya kita harus bersabar dulu dikarenakan produksi serial-serial tersebut dihentikan sementara dikarenakan pandemi ini dan belum ada kabar yang pasti mengenai kapan akan mulai kembali produksinya Jika sudah ada kabar yang pasti guys tentu akan kami sampaikan kembali di video kita selanjutnya Jadi jangan lupa tonton terus video filosofi film dan tetap dukung kami dengan klik tombol subscribe like, share, dan komen di video-video kita ya Thank you for watching and see you on my next video Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!